Mbak Sutiem, nenek 67 tahun yang berprofesi sebagai penjual sembako, beliau masih aktif bekerja dan sudah dijalannya selama 20 tahun. Bagi beliau, kalau tidak bekerja justru badan malah sakit. Mbak Sutiem berjuang membantu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak pernah menyerah dengan keadaan. Beliau berjualan di sebuah warung yang terletak di dusun empat desa Purwodadi 13, Kecamatan Trimurjo. Saya buka warung ya ada 20 tahunan ya, dari muda kok sampai sekarang. Kegiatan warung tersebut setiap harinya buka pukul 5 pagi sampai pukul 9 malam. Bukannya pada tubuh itu jam 5 sampai jam 9 malam, tutup pulang ke sana. Warung tersebut menyediakan kebutuhan sehari-hari, beberapa macam sayuran dan bumbu dapur. Gula putih, minyak, ini kemasan, kurang, terus super mie, ya rokok-rokok, terus apa itu? Riso-riso, sabun. Menurut beliau, melihat keinginan yang kuat tetap beraktifitas seperti itu, keluarga tetap memperbolehkan. Boleh dibilang, semangat Mbak Sutiem luar biasa. Tak mau ongkang-ongkang kaki di usia tua. Tak pernah lelah bagi beliau hidup kerja dan kerja. Belanjanya kadang-kadang ya cales, kadang-kadang ya di pasar, tukunya tukung ringgit, tukung bening ada dua, dieng itu minyak-minyak di tukung dieng. Tak ada tanda kelelahan terpancar pada raut wajah nenek tersebut. Beliau percaya apa yang diberikan Tuhan, karena semuanya Tuhan yang menentukan semua itu kehendak Tuhan.